Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali di video pembelajaran saya Pada video kali ini kita akan coba membahas lebih jauh terkait dasar-dasar dari bahasa pemrograman Python Jika pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara menginstall ataupun mengoperasikan Python pada rangkat kalian Pada video kali ini kita akan coba untuk berkenalan lebih jauh tentang bahasa Python ini Kita akan mengenal tentang format, komentar, literal, operator, variable, dan juga input Jadi beberapa konten yang saya sebutkan di sini ini adalah hal-hal yang perlu kalian pahami di luar kepala Agar ke depannya kalian bisa membuat program Python dengan lebih baik lagi Langsung saja kita mulai dengan format Format atau tata cara penulisan atau sifat-sifat dari bahasa Python ini sendiri Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya Kita akan coba langsung mengeksekusi beberapa sintaks dengan menggunakan Google Colab Pada Google Colab sendiri Di sini ada sel yang berwarna hitam Ini adalah sel input Misalkan kita coba input Fungsi print Jangan lupa kurung buka Kemudian ada tanda petik Bisa petik 1, bisa juga petik 2, bisa juga petik 2, bisa kita pakai petik 2, high Kemudian kita run Nah maka akan muncul selanjutnya ada sel output Jadi untuk penggunaan Google Colab sendiri ini akan sangat dipengaruhi oleh kesempatan internet Kita tunggu dulu Ini adalah sel outputnya high Dan ciri-cirinya adalah warna dari sel output ini lebih mudah Jadi terlihat lebih abu-abu Kemudian dalam satu baris, satu baris sel itu hanya bisa ada satu fungsi Misalkan kita memasukkan lebih dari satu fungsi seperti ini Print Kemudian ada print lagi Maka itu akan menunjukkan hasil sintaks error atau sintaks yang invalid Dan juga di sini perlu diketahui bahwa Python ini case sensitive Jadi selain besar kecilnya itu berpengaruh Juga kesalahan penulisan seperti yang saya lakukan Misalnya seperti ini ya Harusnya saya menulis teknik lingkungan Tapi yang keluarnya ini malah tanda titik koma Itu akan mempengaruhi ke depannya Tapi jika ada sintaks error Biasanya di Google Colab itu akan ada tanda Garis merah di bawah sintaksnya Kemudian bagaimana jika misalnya kita ingin membuat Memasukkan satu baris fungsi Tapi outputnya itu hasilnya dua baris Nah itu kita bisa menggunakan karakter Garis miring dan juga garis miring N Kita lihat di sini Misalnya print teknik lingkungan garis miring N unsika Ini hasilnya akan menjadi seperti ini Ada dua baris teknik lingkungan unsika Kalau misalkan kita tulis seperti ini Teknik lingkungan unsika Ini juga dua baris Tapi kalau kita masukkan teknik lingkungan unsika Hanya enter saja Itu tidak akan bisa Kita coba ya Tambah kode baru Kita coba running Jadi untuk running ini bisa kita Klik ini ataupun Control enter Nah di sini ada Unterminated string literal Jadi ini tidak terbaca Oke Kemudian Sifat selanjutnya Beberapa kalimat dapat dipisahkan dengan Koma Misalnya seperti ini Teknik Koma lingkungan Koma unsika Nah ini tidak akan Tidak akan Membuat baris baru atau seperti apa Hasilnya tetap satu baris seperti ini Kemudian bisa juga kita menggunakan Ini ya Sintaks n N sama dengan Nanti dia akan menambahkan Argumen terakhir ke Akhir baris seperti ini Teknik lingkungan unsika Dan ada juga Untuk memisahkan antar argumen Ini argumen itu seperti ini Kita bisa gunakan Fungsi shape Atau Spheresin Jadi kita coba di sini Print teknik Koma lingkungan Koma unsika Kemudian ada shape Ada Strip Atau garis Garis hubung Nanti hasilnya akan seperti ini Teknik lingkungan unsika Tapi ini pun kita bisa gunakan Pemisah lain Seperti Misalnya kita buka lagi Code baru Sampai jumpa Ini Argumen Argumen kita pisahkan dengan Koma Kita tambahkan Sama dengan Bisa kita ingin menggunakan Tanda Bintang Nanti akan muncul Pemisah setiap argumennya Berupa tanda Bintang Kita bisa menggunakan Shape Kemudian Setelah format ini Kita juga akan Mengenal Satu Hal lain Yaitu Komentar Atau baris kode yang Tidak Ikut Dieksekusi Bagai contoh Disini ada gambar Misalkan kita masukkan Pada satu cell Seperti ini Komentar adalah Baris kode yang tidak Ikut dieksekusi Ketika kita run Atau kita eksekusi Dia akan Dianggap sebagai Satu sintaks Satu sintaks Yang mana Ini sifatnya adalah Invalid Jadi tidak ada Operatornya Tidak ada fungsinya Hanya kalimat Biasa Tapi jika kita Gunakan Tanda Hashtag Atau tanda pagar Di sebelum kalimat Yang ada pada input Maka dia akan Menunjukkan Hasil yang Berbeda Misalnya Ini bisa digunakan Untuk memberikan Penjelasan pada setiap Kode Atau pada setiap Sintaks Misalkan kalau kita Tulis Kita Tulis Apa ya Contoh Misalkan Kita Print Nah ketika kita Running Ini akan Memberikan Penjelasan Seperti ini Jadi tidak Bisa Didefinisikan Si contoh ini Tidak bisa Didefinisikan Tapi ketika kita Tambahkan Di sini Hashtag Boleh pakai Spasi Ataupun tidak Maka Outputnya akan Langsung Menunjukkan Hasil dari Si fungsi Print ini Halo Nah itu adalah Komentar Komentar ini bisa Banyak fungsinya Nah ini misalnya Di sini memberikan Penjelasan terkait Satu fungsi Misalkan di sini A sama dengan 5 Saya memberikan Penjelasan bahwa Ini adalah jumlah SKS Ini kita bisa Tambahkan Komentar Jadi dia tidak akan Ikuti eksekusi Fungsinya Ini tetap Berjalan di sini SKS sama dengan 50 Jumlah menit Per RKS Jadi ketika kita Masukkan Fungsi ini Fungsi komentar ini Tidak akan Masuk ke dalam Output Jadi dia fokus Ke Fungsi yang ada Di sini SKS A 5 Durasi A Dikali SKS 150 Ini contoh Dari Pemberian Komentar Pada Pada Cell input Nah setelah Komentar Kita juga perlu Mengetahui Beberapa Hal Terkait Literal Jadi literal Ini adalah Lebih ke makna Makna dari Masing-masing Masing-masing Karakter Yang ada Pada Atau yang kita Masukkan pada Input Nah misalnya Yang pertama Itu integer Integer ini Artinya Bilangan bulat Contohnya 1, 2, Minus 10, 100, Dan lainnya Berupa angka Kemudian Float Untuk float Sendiri Dia masih Numerik Tapi dia Sifatnya itu Desimal Jadi kalau integer Ini bilangan Bulat Float Ini dia Desimal Contoh 3.5 8.99 Jadi Titik disini Berfungsi sebagai Pemisah Antara Bilangan Bulat Dan bilangan Desimal Jadi kalau di python Pakainya Titik Kalau koma Ini Pemisah Kemudian untuk String String ini Dia adalah Karakter Bisa numerik Ataupun Bisa Alphabet Jadi Karakter-karakter Yang kita Masukkan Setelah Pada input Itu biasanya Bersifat String Dan tanda-tanda Atau ciri-cirinya Adalah ditulis Setelah Tanda Petik Baik Petik 2 Ataupun Petik 1 Kemudian ada juga Literal Bullion Bullion itu Yang berkaitan Dengan Logika Yang mana Pada outputnya itu Akan menghasilkan Dua hasil Yang pertama itu True Yang kedua itu False Jadi true Itu adalah Jika Inputnya itu Menunjukkan Menunjukkan Hasil yang Benar Operator Dan juga Angkanya Itu Sesuai Kalau False Itu yang Salah Kita akan coba Nanti di Beberapa Bagian ke depan Untuk operator Sendiri Ini adalah Simbol-simbol Yang dipakai Untuk menjalankan Berbagai operasi Baik operasi Aritematika Ataupun Operasi Logika Jadi kita Lihat disini Nah Ini adalah Operator Tanda tambah ini Sementara Untuk Angkanya 9 dan 20 Itu disebut Sebagai Operan Jadi ada Operator Dan ada Operan Dan juga Untuk jenis-jenis Operator Pada Python ini Itu ada Tujuh Jadi ada Operator Aritematika Komparasi Penugasan Logika Keanggotaan Identitas Dan Bitwise Kita akan Coba Bahas dulu Sambil kita Berikan contoh Nah ini adalah Operator Aritematika Di operator Aritematika Sendiri Itu dimulai Dari Penambahan Ini umum Artinya Penambahan Contohnya X plus Y Untuk pengurangan X Dikurangi Y Perkalian Dengan tanda bintang Pembagian Dengan Tanda Garis miring Kemudian untuk Persen Ini adalah Modulus Jadi Modulus ini Ini untuk Menemukan Sisa Dari hasil Bagi Misalkan X Modulus Y X-nya itu 10 Y-nya itu 3 Misalkan 10 bagi 3 Hasilnya 3 Tapi kan Paling mendekati itu Dia adalah 9 Hasilnya 3 kali 3 Jadi 10 Dikurangi 9 Maka Sisa dari Pembagian X Modulus Y Itu adalah 1 Kemudian Untuk Selanjutnya Ini ada Dua garis miring Yang artinya Itu adalah Pembagian Yang dibulatkan Ke bawah Jadi Hasilnya itu Berupa Bilangan Bulat Bilangan Bulat Jadi Yang paling Mendekati Kemudian Ada eksponen Atau pangkat Jadi yang tadi Tanda bintang Digunakan Dua kali Kita langsung Contoh aja Untuk Mencoba pada Python itu Bisa langsung Bisa kita Masukkan Sepertinya 10 Misalkan Kali 3 Bisa kita run 30 Bisa juga Misalnya A Sama dengan 8 B 28 Misalnya A Pangkat B Sekarang Ini adalah Hasil 8 Pangkat 28 Banyak ya Kemudian Kalau misalkan Kita ganti Angkanya Misalkan 80 Kita run Lagi Outputnya Otomatis Hilang Jadi akan Terganti Dengan Output Yang baru Jadi ini Adalah Salah Satu Enaknya Kita latihan Menggunakan Google Colab Selanjutnya Untuk Tadi Kita tambahkan Lagi Misalnya C Selanjutnya Ini Jadi Itu adalah Cara Untuk Memasukkan Beberapa Fungsi Pada Python Jadi Kalian Bisa Langsung Masukkan Angkanya Atau Bisa Kalian Buat Variable Seperti Ini Kemudian Untuk Selanjutnya Ada Juga Operator Perbandingan Nah Ini Operator Perbandingan Ada Beberapa Tanda Misalnya Dua Sama Dengan Ini Artinya Sama Dengan Tapi Jika Tidak Sama Dengan Maka Kita Gunakan Tanda Seru Kemudian Sama Dengan Kemudian Untuk Ini Sudah Kita Pelajari Dari Dulu Lebih Besar Dari Lebih Kecil Dari Lebih Besar Sama Dengan Lebih Kecil Sama Dengan Nah Ini Operator Perbandingan Ini Dia Akan Menghasilkan Output Berupa Bullion Misalnya 7 Besar Dari 8 Kita Cek Di Sini False Karena Yang kita Tahu 7 Lebih Kecil Dari 8 Kemudian Kita Coba Lagi A Sama Dengan 10 Misalnya B Sama Dengan 100 Rin A Sorry A Sama Dengan B False Nah Karena A ini Tidak Sama Dengan Dengan B Misalnya Kita Ganti Dengan Tanda Atau Operator Tidak Sama Dengan Dia Menjadi True Kemudian Juga Tadi Masih Banyak Tandanya Lebih Besar Langsung Jadi Fungsinya Juga Bisa Langsung Disini Misalnya Ini Pakai Spasi Atau Enggak 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 Kita Lihat Langsung Ini Adalah Outputnya Jadi Outputnya Itu Yang Muncul Sesuai Dengan Urutan Baris Dari Si Inputnya Yang Yang Pertama Misalnya Print A Lebih Besar Dari B False A Lebih Besar Sama Dengan B False A Lebih Keser Dari B True Jadi Kita Bisa Gunakan Perbandingan Ini Untuk Jumlah Yang Banyak Pada Python Setelah Operator Perbandingan Nah Ini Ada Juga Operator Penugasan Jadi Operator Penugasan Ini Dia Itu Untuk Memberikan Tugas Memberikan Tugas Pada Satu Fungsi Yang Mana Dia Memberikan Semacam Shortcut Semacam Shortcut Jadi Kita Bisa Lihat Di Sini Operator Operator Ini Dia Bisa Terdiri Dari Gabungan Angka Yang Jika Kita Menghitung Cara Manual Itu Tidak Lazim Misalkan Plus Sama Dengan Min Sama Dengan Multiply Sama Dengan Tapi Ketika Kita Masukkan Pada Python Itu Nilainya Akan Akan Ada Misalnya A Plus Sama Dengan 5 Ini Sama Dengan A Sama Dengan A Plus 5 A Min Sama Dengan 3 A Sama Dengan A Min 3 Jadi Ini Bisa Dibilang Sebagai Shortcut Operator Penugasan Kita Coba Operator Penugasan Ini Saya Sudah Ada Beberapa Sintaks Kita Bisa Langsung Copy Dan Pada Langsung Paste Kita Akan Coba Lihat Berbagai Hasil Dari Penugasan Tadi Ini Cepat Jadi A A Sama Dengan 10 A Sama Dengan 5 Berarti 10 10 Sama A Sama Dengan 10 Ditambah 5 15 15 Kemudian A Min Sama Dengan 3 10 Kurang 3 12 Yang tadi A Jadi langsung Ikut Dari Yang Fungsi Sebelumnya Jadi Jika Disini A Itu 10 Yang Baris Kedua Itu A 15 Disini A Itu 15 Disini Sudah Ada 12 Di bawah Lagi 12 Dikali 6 A Nya Kan Tadi Udah 12 72 72 Dibagi 8 Jadi 9 Modulus 9 Bagi 9 Jadinya Habis Nggak Ada Sisa 0 Nah Ini Adalah Sifat Dari Python Juga Jadi Si Variable Dia Tidak Mengikuti Yang Paling Atas Tapi Paling Mendekati Dengan Fungsi Yang Dimasukkan Setelahnya Oke Selanjutnya Setelah Operator Penugasan Ada Juga Operator Logika Misalnya Misalnya Ada Beberapa Kita langsung Masukkan Aja Simbolnya N Or To Not Jadi Kalau Misalkan N Ini Akan Menunjukkan Hasil True Jika Dua Fungsi Yang Dimasukkan Itu Statementnya Benar Misalnya 10 Lebih Besar Dari 2 N Atau Dan 9 Lebih Besar Dari 11 Kita Masukkan Kalau Yang Ini Harusnya False Kita Coba 10 Lebih Besar Dari 10 Lebih 9 Lebih Besar Dari 11 Kita coba, and 9 lebih besar dari 11 Kita coba apakah menunjukkan hasil true atau false False, karena salah satu statementnya itu tidak masuk logika atau salah Misalnya kita ubah tandanya menjadi 9 lebih kecil dari 11 Nah ini kan dua statementnya benar, sehingga hasilnya menjadi true Kemudian untuk selanjutnya itu ada or Ini true jika salah satu statement bernilai benar Misalnya kita ubah lagi ya, lebih besar Or Nah ini true Kemudian yang terakhir itu not Jadi kalau not itu untuk menunjukkan hasil sebaliknya Untuk menegaskan aja Taran True Jadi satu itu kan lebih kecil gitu Atau satu itu lebih besar dari 5 ini salah Makanya ketika dimasukkan fungsi not Dia akan menunjukkan hasil sebaliknya Itu true Itu untuk logika Kemudian ada juga operator keanggotaan Nah operator keanggotaan ini dia adalah Untuk menunjukkan Mencari ya Mencari satu Satu variable ini Dia masuk pada sequence Atau termasuk anggota pada sequence Yang ini sequence Atau bukan Bukan Misalnya Tadi disini ada universitas Namanya UNSICA Please Fakultas Disini itu Sudah dimasukkan Semua jenis fakultas yang ada di UNSICA Ada 9 Nah kita tambahkan komentar Daftar fakultas di UNSICA Kemudian kita print Apakah FK ada di daftar fakultas UNSICA Nah ketika kita tuliskan print Kemudian ada tanda Kutip Maka dia akan Masuk Di Output Kemudian Koma Nah sekarang kita masukkan fungsi yang In FK FK in list Fakultas Nah kita lihat disini ada FK atau enggak Kita lihat disini outputnya Apakah FK ada di daftar fakultas UNSICA False Artinya tidak ada Kalau FT Ada di daftar fakultas UNSICA Ada Karena dia ada di sequence list Fakultas Makanya dia Masuk Nah ini bisa Sangat berfungsi Untuk Jika jumlah datanya sangat Banyak Jadi nanti kita bisa tahu Apakah dia termasuk di list atau enggak Kemudian kita juga bisa hitung Ada berapa Untuk list Keanggotaan Atau membership Dia ada dua simbolnya In Yang akan bernilai true Jika Suatu nilai ada di dalam sequence Tapi Not in Bernilai false Jika suatu nilai tidak ada di dalam Sequence Kemudian juga Selanjutnya ada operator identitas Is bernilai true Jika dua variable bersifat identik Baik-baik dari segi nilai Ataupun Penempatan di memory Memory itu Variable yang Sudah di Input sebelumnya Is not Bersifat False Kita coba Nanti mungkin ya Kita coba Langsung Is Is Atau Is not Nah jadi karena A dan B ini Dia Identik Ya sama lah Sama Jadi ketika kita masukkan Fungsi is Operator is Operator is Maka dia akan menunjukkan hasil yang benar True Tapi kalau misalnya kita ubah False Kalau misalnya kita ubah Fungsinya Dia menjadi true Ini adalah fungsi dari logika Operator identitas Kemudian operator Bitwise Kalau bitwise ini dia yang Berhubungan dengan Angka Bilangan binar Atau binari Jadi kan bahasa Mesin itu Dikenal Awalnya itu Menggunakan bahasa binar Yang hanya menggunakan Angka 0 dan 1 Nah kita akan Coba misalnya Coba beberapa Contoh Kita lihat disini Kalau sudah ada Nah ini Untuk membuat Menghasilkan angka binar Kita bisa menggunakan Cara seperti ini Misalnya Biner dari angka 0 Print Dia akan menunjukkan 8 angka Biner Seperti sesuai disini 0 8 Biner Kalau misalkan kita Ingin menunjukkan Angka binar dari 99 Kita Ubah disini 99 Jadi angka binar Dari 99 Itu adalah 0 1 1 0 0 0 1 1 Kemudian juga Sama ya Nah Kita ini bisa Menggunakan Cara seperti ini Ini ada Beberapa operator Misalkan Kita ingin Melihat Hasil Dari Kita bisa Ubah disini Variable-nya Kita lihat dulu disini Hasil output-nya Seperti apa A Sama dengan 1 Nah 1 ini Binarnya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64 0 1 0 0 0 0 0 0 Nah fungsi N ini Yang N Atau tanda Dan Dia itu Fungsinya untuk Menggeser Angka 1 Jika misalkan Ada 2 Ini ya 2 Variable bertemu Kemudian Dipisahkan dengan Tanda N Maka si Satunya ini akan Bergeser menjadi 0 Sementara yang Or ini Dia akan menarik Yang Awalnya itu 0 Ketika Ini kan namanya Tanda pipa Misalkan Or ini Maka tanda Vertikal Garis vertikal Dia akan menjadi Menarik angka 1 Kemudian Sor Kalau Sor Ini dia Menggabung Seperti Kalau Node Kita lihat Di sini Bitwiser Mengembalikan Bit 1 Jika hanya 1 bit Saja yang Berdiri 1 Kalau Node Membalikan Semua Bit Kita lihat Membalikan Semua Bit Yang Node Nah Dia jadi Kebalikannya Yang asalnya 0 Menjadi 1 Yang asalnya 1 Jadi 0 Kemudian Untuk Bitwise Right Shift Menggeser Bit ke Kanan Dan Disini ada Penjelasannya Ada juga Bitwise Left Shift Oke Kita lanjut Nah ini ada juga Operator Presidence Operator Presidence Ini dia Menunjukkan Prioritas Jadi menunjukkan Prioritas Mana yang Prioritasnya Paling tinggi Sampai yang Paling rendah Artinya Operator Operator Yang ada pada Presidence Highest Itu akan Diutamakan Misalkan untuk Pangkat ya Eksponensial Dia menjadi Operator Dengan Tingkat Prioritas Tertinggi Untuk Dikerjakan Oleh Python Ini juga Sebenarnya Ini berlaku Pada Semua Ini ya Semua Bahasa Pemrograman Yang menggunakan Operator Aritematika Ataupun Operator Logika Ini sebagai Contoh Kita geser Nah ini Ada 19 Tambah Tambah Ada Ada Tanda kurung Nah seperti Yang kita pelajari Di matematika Juga bahwa Tanda kurung Itu ditambahkan Jadi yang pertama Dikerjakan adalah 5 Dibagi 2 2 2,5 Nah selanjutnya Modulus 0 Kemudian di Kali dulu Multiply dulu Jadi kita Nanti akan menjadi seperti ini 19 tambah 2,5 Tambah 0 Min 18 Dikerjakan terlebih dahulu Kurangi hasilnya 3,5 Jadi answer atau jawabannya Itu 3,5 Jadi setiap Operator Punya Presiden Masing Masing Kalau ada Walaupun Operatornya Ini Operator Eksponensial Paling tinggi Tapi tetap Kalau ada Tanda kurung Dia akan dikerjakan Lebih Dahulu Kemudian ini Variable Ini adalah Wadah untuk Menyimpan Suatu nilai data Jadi kita sudah Ini sudah Tadi sudah Sedikit-sedikit Singgung terkait Variable Ini sifatnya Dia bisa menaruh Tipe data apapun Case-sensitive Dan juga kita bisa Tambahkan Plus untuk Berlanjutan atau Kontaminasi dari data Misalnya Ini adalah Variable yang saya Masukkan Nama Sadi dan Pekerjaan Dosen NIDN Sekian Nanti bisa kita Masukkan fungsi Print Kurung buka Nama Koma Pekerjaan NIDN Sep atau Spresionnya Bisa pakai Garis miring Kemudian Kurung tutup Nanti outputnya Akan seperti ini Sadi dan Dosen Dan NIDN Kemudian Untuk menambahkan Misalnya gaji Sekian Ini bisa ditambahkan Menggunakan Tanda tambah Dia akan Mengikuti Hasil dari Variable Yang ada Paling Dekat Ini juga Variable Variable Ini Berfungsi Untuk Mengerjakan Soal-soal Cerita Misalkan Disini Dibuat cerita Alkisah Di dunia Avatar Negara api Memiliki 1980 Tentara Negara air Memiliki 999 Tentara Blablabla Nah Pertanyaannya Berapa jumlah Tentara Yang ada Di dunia Avatar Kita bisa Masukkan dulu Variable nya Negara api Tentara nya 1980 Nah Untuk Menuliskan Variable Jangan lupa Dia itu Bersifat Kaisensitif Dan jika ada Lebih dari Satu Kata Bisa kita Gabung Atau bisa kita Pisahkan juga Dengan menggunakan Tanda Tanda garis Ataupun Underscore Juga bisa Garis bawah Juga bisa Misalnya negara api 1980 Negara air 1999 Negara tanah 567 Angin 66 Nah Kita Pertama Kita Masukkan dulu Fungsi print Tentara milik Negara api Nah ini kan menjadi String ya Menjadi satu Kalimat Titik 2 Kemudian Tanda Kutip Nah kemudian Masukkan Koma Negara api Ini variable yang Ada disini Negara api Negara air Negara air Tentara milik Negara tanah Negara tanah Negara tanah Negara angin Negara angin Nanti kita Masukkan lagi Variable baru Di bawahnya itu Total tentara Negara api Tambah negara air Negara tanah Tambah Negara angin Nah Print Total tentara Di dunia avatar Koma Total tentara Karena kita Variable terakhirnya Yang hasil penjumlahan Itu adalah Total tentara Nah jadinya Nanti akan menunjukkan Hasil seperti ini Untuknya Tentara milik Negara api 1995 Nah totalnya 3612 Yang merupakan Hasil penjumlahan Dari Semuanya Ini adalah Fungsi dari Variable Jadi python pun Bisa digunakan Untuk menyelesaikan Berbagai Soal cerita Aritmatik Kemudian Nah ini dulu Sedikit juga Tadi lupa dijelaskan Nah ketika kita Menulis misalnya Seperti ini Print Nah ini kan ada Bisa kita masukkan Seperti ini Misalkan Am Sadidan Ketika kita Ya kan Dia akan menunjukkan Hasil Output Seperti ini Tapi ketika Kita menggunakan Kutip 1 Saya ngeprint I I M Nah ini akan Menunjukkan Sintaks error Karena ada Dua garis Dua tanda Petik yang Membuat si Fungsinya Salah membaca Atau tidak Terdeteksi Jadi Kalau seperti ini Ini ada dua cara Yang pertama Kita ubah Ininya Jadi seperti yang Di atas Atau Bisa kita tetap Gunakan String 1 Tapi disininya Bisa menggunakan Tanda Seperti ini Nah ini hasilnya Jadi dia ini adalah Escape Atau Ya untuk Membuat si Fungsi Apa ya Si tanda kutipnya ini Tidak terbaca Kurang lebih seperti itu Nah kembali lagi Ke materi Setelah variable Itu ada Input Jadi fungsi dari input Dalam python Ini adalah alat Yang berguna Untuk membuat program Jadi lebih interaktif Memungkinkan komputer Menerima input Lalu keyboard Jadi ini Cara seperti Kalau kita mau Berbicara Atau mengobrol Dengan komputer Coba Awalnya Nanti hasil Outputnya itu Akan seperti ini Ini akan ada Satu Baris Yang mana kita bisa Menuliskan input Secara Manual Kita langsung saja Kita coba Ikuti print Tuliskan satu kata Misalnya Print Lagi tadi Oke Jadi kita buat Variable Tadi ya Kata Sama Dan Input Jangan lupa Dua tanda S Selanjutnya Print lagi Kata Jangan lupa Tanda komanya Dan juga Tanda Ini ya Tanda Petiknya Untuk membuat Si kata menjadi Argumen String Print Kata Koma Serius Serius ya Oke Kita coba run Nah ini akan ada Muncul seperti ini ya Tuliskan Satu kata Nah ini sudah Termasuk input Misalnya Kita tuliskan Satu katanya Ujian Oh ini tadi terinter Tiga play Kita ulangi lagi Enter Hmm Ujian Serius Nah jadi Dia akan menunjukkan Sesuai dengan Apa yang kita input Secara manual Pada Pada boxnya Nah kita juga Misalnya ingin Beberapa contoh lain Ya Oh ini Biar lebih cepat ya Kita masukkan kode baru Kita akan menghitung Nah misalnya Waktu mulai Jam Berapa Jam Sembilan Misalnya kita enter Waktu mulai Menitnya jam Sembilan Lebih Sepuluh Durasi kegiatan Dalam menit Misalkan Tiga puluh Menit Kita enter Nah berarti Dia akan selesai Di jam Sembilan Empat puluh Play lagi Waktu mulai Misalkan jam Sembilan Belas Enter Menitnya Delapan puluh Menit Eh sorry Gak ada ya Ulangi 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 Enter Ulangi lagi Sembilan Misalnya Dua puluh Misalnya Delapan puluh Menit Nah kira-kira Beresnya jam berapa Beresnya jam Dua puluh Empat puluh Nah ini juga termasuk Fungsi dari Input Nah jadi Itulah dia Untuk Beberapa Dasar Dari bahasa Python Yang akan Sangat bermanfaat Untuk kalian Pelajari Jadi silahkan Kalian cari Di internet Berbagai Ini ya Berbagai Web Untuk kalian Latihan Atau yang sudah Berisi sintaks-sintaks Yang sudah Tinggal copy paste Atau apapun Tapi jangan lupa Untuk Kalian masukkan Secara manual Pada Google Colab Dan kalian berlatih Untuk menemukan Apa ya Logika Karena walaupun Kita Kita membaca Kalau kita tidak coba Kita tidak akan Menemukan Apa ya Kuncinya gitu Nah jadi Sekali lagi Selamat mencoba Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba